Pemirsa Kapit Humas Polda Jabar, Kombespol RD Kadiago menyatakan kasus bom Molotov di Cilengsi Bogor yang terjadi September 2020 sudah P21 dan dilimpahkan kekejaksaan. 10 orang yang mengaku sebagai anggota badan anti-teror FPU pun sudah dimintai keterangan, namun 5 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. RD meminta kelima orang tersebut segala datang ke Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Berlakunya itu berjumlah 15 orang dan 5 sementara masih DPO. Dari pengembangan penyidikan kemarin, ternyata yang bersangkutan itu yang dari 15 orang, yang 10 yang sudah tertangkap itu merupakan anggota FPI. Anggota FPI yang menyebutkan mereka merupakan anggota badan anti-teror FPI atau yang disebut BATF, badan anti-teror FPI. Nah ini yang 15 orang yang kita ungkap, 10 yang tertangkap dan 5 orang buron. Nah diharapkan yang 5 orang itu sesegera mungkin untuk menyerahkan diri ke Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kombespo RD menyatakan para pelaku terbukti merupakan anggota FPI berdasarkan keterangan mereka dan dokumen yang didapatkan penyidik. Sementara itu kasus pelemparan bom Molotov di Mega Mendung pun masih dalam penyidikan dan 2 orang sudah dimintai keterangan. Begitupun kasus pelemparan bom Molotov di Kabupaten Cianjur masih dalam penyidikan.